Assalamualaikum Wr Wb Baik, untuk sesi hari ini kita akan membahas tentang distribusi C-quadrat kita akan membahas tentang distribusi C-quadrat dengan notasi X pangkat tua jika Z memiliki distribusi normal baku dengan MIU sama dengan ini kita lihat Z memiliki normal baku dengan MIU sama dengan 0 dan sigma kecil sama dengan 1 maka distribusi C kuadrat maka distribusi C kuadrat memperoleh nilai dari Z kuadrat distribusi ini variable acak kontinu kita harus perhatikan bahwa ini merupakan variable acak kontinu distribusi C kuadrat biasa disebut dengan distribusi gamma C kuadrat atau disebut dengan distribusi gamma hubungan distribusi Z dan X pangkat 2 atau hubungan distribusi Z distribusi Z dan C kuadrat ditunjukkan bahwa bahwa kita ketik ditunjukkan bahwa apabila variable variable acak X adalah berdistribusi normal normal dengan rata-rata MIU dan standar deviasi sigma kecil maka variable bakunya Z sama dengan Z sama dengan X min mu dibagi sigma kecil adalah berdistribusi normal berdistribusi normal dengan rata-rata dengan rata-rata dengan rata-rata dan standar deviasi dengan rata-rata 0 dan standar deviasi satu yang memenuhi hubungan Z kuadrat sama dengan X min mu dibagi sigma pangkat 2 kecil di mana Z pangkat 2 Z kuadrat berdistribusi seperti C kuadrat derajat bebas C kuadrat C kuadrat derajat bebas satu oke teoremanya kita ambil teoremanya jika variable random Z ke I kita terus kita kosong dulu Z ke I koma I sama dengan 1 2 3 titik-titik ke K mempunyai distribusi normal standar yang independen maka maka statistik C square sama dengan Z square Z ke 1 pangkat 2 plus Z ke 2 pangkat 2 plus titik-titik Z ke I ke K pangkat 2 akan memiliki akan mempunyai distribusi C kuadrat dengan derajat bebas Sama dengan K dapat dibuktikan bahwa statistik C square mempunyai nilai harapan dan varian varian X pangkat X kedua sama dengan 2K dengan grafik fungsi densitas yang menyerupai atau mendekati distribusi normal bako jika N menyerupai mendekati mendekati tak hingga maka distribusi Z akan berdistribusi normal malah menyerupai menyerupai um dua yang sejant humanity masuk di Z ke I Z ke I adalah 1,2,3 nah jika variable Z ke I sama dengan 1,2,3,K jadi 3,K mempunyai distribusi norma standar yang independen maka distribusi statistik X 4,2, atau C square C square sama dengan Z ke 1 pangkat 2 ditambah Z ke 2 pangkat 2 ditambah titik-titik-titik Z ke K pangkat 2 akan mempunyai nilai distribusi C kuadrat dengan derajat bebas DB sama dengan K dapat membuktikan bahwa statistik C square mempunyai nilai harapan dan mulai mempunyai nilai harapan dan varian E X pangkat C square atau C kuadrat atau C square sama dengan K dan varian X adalah 2 varian X X ke 2 kita pindahkan di sini var X 2 sama dengan 2K nah misalkan perubah acak bebas adalah X 1 perubah acak bebas adalah X 1 X 2 titik-titik-titik X ke N berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan 0 distribusi normal normal dengan rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi standar deviasi sama dengan 1 maka Y ke N sama dengan X ke I pangkat 2 ditambah X ke 2 pangkat 2 ditambah 1 1 1 ditambah X ke N pangkat 2 juga merupakan variable acak nah jika N semakin besar N semakin besar maka ya juga semakin besar distribusi distribusi Y ke N distribusi Y ke N disebut dengan distribusi distribusi C square C square C square dengan db derajat bebas sama dengan N distribusi ini hanya tergantung dari parameter N yang merupakan derajat bebas distribusi tersebut dapat diperlihatkan bahwa rata-rata dan setara deviasi distribusi C square distribusi C square berturut-turut secara berturut-turut berturut-turut adalah N dan akar 2N kita lihat pada gambar berikut dimana semakin besar N maka grafik bergerak ke kanan kita lihat gambarnya saya tuliskan sini saja selamat menikmati selamat menikmati 4 ke 8 disini kita lihat 0 2 4 8 4 6 8 10 12 12 14 14 X pangkat 2 kita lihat db6 nya db4 ke 8 kita lihat disini ada yang ini dengan garis terputus ini merupakan db7 untuk menikmati jalan sahaja sedang garis ini merupakan db6 ini adalah DB sama dengan 1 sama dengan ini DB sama dengan 2 ini adalah di sini di sini keempat ini adalah DB sama dengan 6 selamat menikmati DB sama dengan 10 di sini kita lihat bahwa semakin besar N grafik bergerak ke kanan maka makin berbanduk simetrik dan lonceng maka Y ke N mendekati distribusi normal dan rata-rata dan standar deviasi N N N akar 2 N bila 2 distribusi C square X kuadrat dengan N1 dan N2 juga merupakan distribusi C square dengan derajat bebas N ke 1 N1 dan DbN 2 untuk menentukan untuk menentukan nilai X C square table dengan beberapa berbagai dari bebas dan tarif signifikan alpha dengan menggunakan harga kritis min C square kita cari DbNya signifikansinya dan harga kritis harga kritis minus C square maka kita akan melihat di tabel G kita lihat harga kritis C square dengan nilai tabel 5 yaitu harga kritis X C square sebagai contoh di atas contoh yang di atas itu kita menentukan nilai C square dengan degree freedom Db sama dengan kita akan cari DbNya dari C square table untuk degree freedom atau DbNya sama dengan 20 alpha sama dengan 0,05 alpha sama dengan 0,01 yaitu dengan cara mencari bilangan 20 pada kolom paling kiri 20 kita lihat kita akan pakai polpen merah 20 kolom paling kiri kita peroleh 20 ini setelah itu kita akan mencari 0,5 0,5 1 jari maka nilai yang terlalu ada ini berikutnya berikutnya maka diperoleh berikutnya untuk mencari diperoleh nilai 31,41 sedangkan 0,01 kita lihat yang ini ini adalah 0,1 maka diperoleh 37,57 oke maka maka X 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 0,05 dengan DB20 sama dengan 31,41 sedangkan C square table untuk 0,01 20 sama dengan 37,57 nah C square table tidak memiliki nilai negatif harga negatif ini jadi patukan nah selain itu kita juga dapat mencari nilai C square dengan menggunakan Excel kita lihat mencari harga kritik C square nomor mencari harga kritik C square kita akan mencari sama dengan C N F buka kurung nilai probabilitas adalah 0,05 pada nilai DB20 nilainya adalah 31,347 3147 berikutnya 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 0,01 dengan DB20 nilainya adalah 37,57 baik demikian penjelasan tentang distribusi sampel dengan menggunakan C square kurang lebih semoga maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya 0,01 berikutnya berikutnya berikutnya